Oke, hari ini kita ada Toyota Camry, Camry facelift Camry facelift tipe 2.5G Yang ini juga kebetulan nick-nya nick-16 Nanti untuk kelengkapan dari informasi di mobilnya bisa lihat di link description ya Dan kalau yang di Camry facelift, itu dia ini ya Headlamp-nya masih projector, cuma dia sudah HID Di sini ada lampu senja atau DRL, dan di sini lampu jauh Dan juga di sini ada sen, di sini ada ventilasi Dan ini beneran bolong, mungkin buat bantu ngedingin rem Dan kalau misalnya di tipe hybrid, dia jadi lampu sen Di sini ada sensor, corner sensor, ada fog lamp, dan di sini chrome-nya ya Uh, lumayan panjang Ini parin gitu Dan untuk peleng, dia ini ya, biasa aja, nggak two-tone, nggak apa Tapi cukupan desainnya, desainnya berwibawa lah istilahnya Dia pakai bahan bersunturanza, ukurannya 215-60R16 Dan pastinya semua rem sudah disc brake Khasnya Toyota, ada emblem dual VVTi Di sini ada Saint Dispion Dan kayaknya common part sama Yaris ya Nah, untuk di dalam Di interiornya semuanya beige, dan karena tipe G dia masih fabric Masih fabric, dan pengaturannya manual Masih manual, nggak kayak tipe V yang sudah elektrik Tapi ya, cukupan lah Dan di sini setirnya juga, seenggaknya udah dijai kulit setirnya Dan juga di sini ada tombol untuk audio Dan untuk MID Tapi belum ada cruise control Kunci juga masih colok, belum search button Pengaturannya juga masih sama Tilt dan telescopic Di sini untuk wiper Ya, belum auto ya Cuma intermittent timer-nya bisa diatur Dan di sini ada tuas transmisinya Dia 6-speed Dan juga bisa tiptronic dari sini Untuk rem parkir dia modelnya foot parking brake Kita coba kontakon dulu Warnanya biru gitu ya Dengan asin biru semuanya Dan dia khas Toyota Ada layar 4,2 inci di tengah Nah, lah kodang dude Nah, di sini kita bisa lihat Di situ ada MID-nya Di sini ada MID-nya sebetulnya nggak sejauh beda sama kepunyaan di Fortuner Cuma ya Lebih lengkap aja Kalian informasinya Ya, mungkin segitu aja Di sini juga Artakometer Temperatur mesin Spirometer Dan Fuel gauge Di sebelah kanan Di sini ada Stability control Dan juga Untuk matikan Stability control Dan traction control Di sini Di sini dia ada Corner sensor Jadi modelnya sentuh ya Bukan Apa namanya Tombol yang ceklek-ceklik gitu Di sini tuas lampunya Dan juga ada full clamp di sini Di sini Tiga tombol kosong Dan dua lagi di sini Untuk ventilasi AC Di sini bisa Diatur ya Ya, pastinya lah Dan juga bisa dibuka tutup Di sini Dashboardnya juga soft touch Ada jahitan aslinya Di pintu juga soft touch Tapi handle-nya masih Masih temblom Chrome Di sini untuk pengaturan Power window Eh, power mirror Sorry, dan Bisa power retract Di sini juga ada auto Tapi cuma untuk pengemudi aja Central locking Dan window lock Ada Speaker Cup holder Dan juga door pocket Di sini ada Pembuka bagasi Dan pembuka tangki Dan di sini Kita bisa lihat Dia Ad unitnya juga android Lumayan gede Di bawahnya dia ada AC dual zone Di sini untuk temperature Kiri kanan Untuk dual mode-nya Di sini ada Front defogger Defogger depan belakang Sirkulasi udara Fan speed Di sini untuk mengubah arah Ventilasi AC-nya Mode AC Auto climate Dan untuk matikan Di sini juga ada tempat Asbak dan lighter Ada 2K folder Ada 2K folder di situ Dan di sini ada USB AUX dan Power outlet Di sini juga Ada armrest Yang bisa dibuka Dan di situ Dia ada Wireless charging Nah di atas Di sini ada Biasa ya Vanity mirror Dengan Design visor Di sini ada Sun glass holder Ini ada Sun glass holder Di sini Lampu baca Oke mungkin Segitu aja dulu Di sini Kita bisa lihat Ruang belakangnya Lumayan lega Di sini juga ada Sit back pocket Di belakang ada Ventilasi udara Tapi masih ngikut depan ya Jadi belum bisa Ngatur temperaturnya sendiri Di dalam armrest Dia ada cup holder Dan di situ Dia ada Pass through Buat ke bagasi Dan juga Di sini sebetulnya Sudah 6 airbag 7 malah 7 Karena dia sudah Yang improvement Tahun berapa ya 2016 ya Kalau gak salah Dan di sini Dia ada Asbak Di kiri kanan Pintu ada Dan 2K folder Dan Power window Oke sekarang Kita lihat Ruang mesin Nah ini dia Di sini Ruang mesinnya Dia pakai mesin 2500 cc 4 silinder 4 silinder Dengan dual VVTi Jadi mesinnya Masih sama Kayak yang VVTi sebelumnya Jadi tenaganya Sekitar 180 PS Kalau gak salah ya Tadi juga tenaganya Disalurin ke Transmisi 6 speed Automatic Kalau depan Dan kalau hybrid Dia CVT Di sini juga bisa lihat Masih rapih Dan juga Di bawah cup mesin Dia ada Karet Biar kalau misalnya Lagi hujan Atau lagi Jalan berdebu Kotoran gak gampang Masuk ke ruang mesin Ini juga intake Untuk bagasi Kita bisa lihat Biasa aja sih Untuk bagasi Gak terlalu spesial Cuma Lumayan lega Yang dokumen Untuk bagasi Dan di bawah Lantainya Di sini ada Ban serep Yang full size Dan juga peloknya sama Gak pake pelok aleng Di sini juga ada Biasanya Tohuk Dongkrak Dan segala macem Dan di sini Di sana lampu belakangnya Rada mirip BMW sih Kalau boleh bilang Karena di sini BMW kan Rasanya gitu ya Zen dan lampu Segala macem di atas Sisanya di bawah Dan di sini ada Garis krom Dari ujung lampu Ke kiri kanan Di tipunya 2.5G Dan juga di belakang Dia ada Empat sensor parkir Dan juga Mufflernya Di bawah situ Dan Ada reflektor Ada defogger juga Ya mungkin Segitu aja sih Untuk review Camry kali ini Mohon maaf Bila ada salah Kata-kata Atau dalam Penyampaian review Jangan lupa Untuk Klik like Comment Subscribe Dan share Dan juga Untuk informasi Lebih lanjut Tentang Mobilnya Nanti bisa Lihat di Link description Di bawah Oke Terima kasih Selamat menonton